Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama saya Uden Rekorasi di kesempatan kali ini saya mau mereview teman-teman yang masih ada yang nanya gimana sih cara memotong stereofoam lama ya supaya rapi, supaya bersih dan enak dilihat kita mau menguliti seperti apa cara pemotongan stereofoam yang baik dan benar versi Uden Rekorasi tapi masih banyak master-master di luar sana yang punya versi lainnya monggo di komentari, kita saling berbagi disini kalau ada versi atau cara yang lebih baik, yang lebih efisien dan lebih efektif mari sama-sama kita sharing untuk kebaikan dekorasi di Indonesia bukan berlari cara yang terbaik, masih banyak cara yang lainnya ini hanya sebagai informasi tambahan saja buat kita semua oke, seperti apa cara memotong stereofoam lama yang baik dan benar menurut versi kami, seperti ini caranya teman-teman ya oke ini adalah hasil yang sudah dipotong sebelumnya kita pola, terserah polanya memakai proyektor, memakai kertas, memakai printing dan lain-lain terserah ini kita cara manual ya teman-teman nah seperti ini caranya jadi dipotong tapi bagian pulpennya tidak diikut dipotong ya dibuang karena nanti jelek kalau misalkan dia ikut kepotong untuk prosesnya seperti apa sebenarnya pemotongan stereofoam itu kayak nulis ya kalau kita sering ya lama-lama rapi tapi kalau kita jarang jarang motong ya hasilnya pasti ngegeter tangannya ya teman-teman seperti ini nah ini seperti ini prosesnya potong pelan-pelan jangan terlalu panas pulpennya kita buang pekasan pulpennya jadi jangan dibawa ya ini pekas pulpennya dibuang gitu jadi rapi teman-teman nah ini hasilnya samara samara bumbu ya kalau bahasa Sundanya dan seperti ini hasilnya nah ini huruf G huruf G tinggi 80 cm teman-teman buat yang punya modal banyak saran saya gak perlulah potong-potong kayak begini karena ini manual ya ini bukan padat modal tapi ini padat tenaga ya iya apa sih namanya dan kalau selain padat modal istilahnya padat karya ya jadi ini kita memperkaryakan banyak orang ya bukan banyak mesin kalau makin banyak mesin berarti makin sedikit orang tapi kalau buat teman-teman yang modalnya banyak cukup beli mesin laser yang ukuran bisa sampai 2x1 meter itu tinggal pakai komputer langsung dipotong tanpa perlu pola-pola tanpa perlu pakai mesin gitu ya teman-teman seperti ini nanti hasil yang sudah dipotong itu dicat ini alatnya jadul banget manual banget tapi dari alat ini sudah menghasilkan banyak karya ya teman-teman dikirim ke berbagai daerah setelah dipotong setelah dipotong lalu dicat ini proses pengecatannya seperti ini ini sampingnya dicat juga atasnya dicat juga ini manual banget ya dicat satu-satu dicat lalu kita jemur dan jadi seperti itu sebenarnya saya sudah buat tutorial nya lengkap di video-video sebelumnya cuma karena mungkin ada teman-teman yang baru mau masuk di dunia dekorasi malah scroll down oke saya buatin lagi videonya ya teman-teman seperti itu alatnya manual alat simple banget ini banyak lah untuk cara buat alatnya banyak banget di youtube teman-teman bisa lihat di video yang banyak beredar dan banyak di upload oke terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di kesempatan yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati